Jandamambe Sang Ramelak Semana Rikan Kesana Dostedenia Seduti Risi Ibu jenomanku Saya mau Ada pertanyaan sedikit boleh Nanti saya rekam Ini tadi Maksudnya bagaimana Kok sampai di Curuh naik untuk Romo dan Ibu Dan nanti Pertanda apa mungkin Nanti dia akan tanya secara langsung Saya hanya sebagai pesaksi Bahwa ide di Romo Itu diapakan kok Bisa ketanya Bukan saya dokumentasi Dengan bahasa Indonesia Biar semua nanti Kalau di puter itu Biar mengerti Hanya menyaksikan Bagaimana Bagaimana begini Apa Seperti tadi Sebelumnya mungkin Belum pernah tahu Terima kasih Sama ini Sebelumnya Begitu saya lihat Dipasang ini Itu kalau Di Winten ya Di Winten ya Nah sekarang Kenapa dia di Winten disini Nah itu Kalau di Winten tuh Bahasa Indonesia Apa Winten Siapapun boleh Disucikan Disucikan Oh iya Bagaimana Sampai Pencerahan Tapi nanti Bahasa Indonesia Ini bukan Semarang Yang pemangku tahu Ini Termasuk Mungkin Tuhan Supaya Dia melakukan Seperti Itu ada Semacam perintah Karena Indu ini Karena Ajarannya Termasuk Diakui oleh Duhur Dianugrahi oleh Duhur Maka Ya Itu saya harus Melakukan Detik ini harus Semacam Ya Ya Moga-moga Semua Atau perempuan Laki perempuan Yang hadir Pada waktu Hari ini Dianugrahi Kemakmura Kelancaran Bidang religi Dan Semuyub Ke Keinggupan Menyatu Kenapa Harus Menyatu Kita harus Menyatu Biar orang Dua ketiga Tidak bisa Masuk Bahkan Dia itu Harus Dikat Dengan cara Kebaikan Ya Mungkin Menikah Intinya Ini Tadi kan Pemangku Sudah langsung Dapat Petunjuk Untuk Melakukan Seperti ini Sebelumnya Kita belum pernah Tahu Untuk Upacara Ya Seperti Biasanya Ini Tadi Ada Bukan Semuanya Memakai Sesakit Karena Lanturan Lanturan Si air itu Sudah mengandung Sari-sarinya Wedang Ajaran Pak siapa namanya Pak Sabdo Langsung 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 Dianjak Keutaman Lalu Mengantap Tuhan Yang Maksa Termasuk Dewa Yang Bersemayam Dipesakih Yang pertama Yang Empat Empat Pintunya Begitu Brahma Begitu Sankara Meru Tumpang Sebelas Begitu Tumpang Lima Atau Tatsai Atau Penulisan Terakhir Ini Naik Turunnya Sabdo Pertalew Antara Sabdo Dewata Atau Trimurti Atau Di Peragian Putus Pendeta Itu Karena Ini Saya suruh Apa namanya Sungkem Di Sangyang Fospadi Ini Senjata Zaman Kerajaan Sampai Mengalahkan Sampai Sekarang Pun Sinar Sucinya Masih Sampai Nyampe Kalian Termasuk Malaysia Dataran Cina Seperti Tadi Disini Di Pemujaan Termasuk Empat Umar Muslim Multi Agama Multi Kepercayaan Karena Itu Sudah Dipanggil Panggil Dengan Peling Karena Saya Tidak Hanya Segitu Kemampuan Saya Berucap Menyampaikan Hanya Jadi Maaf Seperti Dia Menyaksikan Pengukuhan Iya Karena Remoyang Ibunya Itu Sudah Menari 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 Sudah Diterima Sudah Diterima Maka Gerakan Itu Ada Coba Kita Cuma Bisa Melihat Gerakan Tapi Rasanya Itu Kan Pribadinya Muka Mulai Detik Di Rada Panjara-pancaranya Diantara Pengikut-pengikutnya Dan Sampai Seandainya Ya Seandainya Ucapan Saya Masalah Aduh Bersama Saya Salah Saya Disini Saya Tidak Mengucapkan Penanggapan Sebesar-besar Mengucapkan Tidak Berkembangan Bidang Om Santai Boleh Sekali lagi Yang terakhir Pertanyaan Kira-kira Pertanda Akan Bagaimana Ini Kok Sampai Pak Mangku Dapat Langsung Petunjuk Langsung Dilaksanakan Itu Kira-kira Pertanda Apa Itu Dandanya Kalau Menurut Saya Pancaran-pancaran Sinar Suci Sampai Sabang Sampai Meraki Siapapun Mesti Menjatuh Kejalan Ini Cepat Atau Lambat Mesti Jadi Pengikut Rom Ya Om Sidi Rasdu Terima kasih Atas semua Penjelasannya Mudah-mudahan Tadi Ada Bisa Berguna Untuk Semuanya Nusantara Bahkan Yang berbakti Kepada Romo Dan Ibu Dan Semua Yang berbakti Kepada Leluhur Nusantara Terima Kasih Jadi Juru Yang Berikan Penjelasan Ibu Hanya Menyaksikan Selamat 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 Tidak Perlindungan Tidak Tidak Perlindungan Apa yang Kamu Maksud Itu Mungkin Tidak 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 Terjaga Keluarga Anak Tidak Mendingan Di Selatan Saling Mendoakan kaya hati orang kalau kaya hati pasti kaya ilmu setelah kaya hati kaya ilmu pasti akan kaya raya semua anak-anak yang lahir dari hati nuranisa yang paling dalam anak saya kandung hanya 12 orang yang ada di sini semua saya dekat ketika saya memeluk mereka pertama kali itulah anak saya saya nggak pernah beda-bedakan saya nggak bisa milih mana yang saya sayangi itu yang saya sayang itu pancaran dari Tuhan yang terima kasih mampu termasuk yang kita ya tapi banyak yang saya para leluhur disini para bata-bata yang tinggi saya menyaksikan sendiri yang semuanya awal kita kan semua perempuan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati seperti apa itu bentuknya dibuat dari alang-alang biasanya ada tiga alang-alang kalau di Bali namanya ambengat padahal ini alang-alang alang-alang itu warna hijau ini sebagai talinya dikombinasikan dengan bunga kucuk bang kucuk bang sebenarnya karu itu sudah simbol dari trimurti simbol dari trimurti brahma brahma bunganya bunga kucuk bang merah warna hijaunya daun bunganya dan juga ilalanya warna hijau juga pelawang lambang dari misi dan bunga putih lambang dari siwa sudah merupakan suatu lambang dari Tuhan jadi om ada candra jadi biasanya karu wister dipakai pada saat satu menjaya-jaya pelantikan suatu pejabat atau pelantikan pemangku pemangku segitiga di belakang segitiga itu bunga merah putih daun merah hijau putih yang lambang dari timur intinya kita supaya mengusatkan pikiran kita jiwa dan Tuhan yang nasib yang sanggih itu merupakan lambang dari Tuhan itu hal yang wajib dilakukan dan dilaksanakan pada saat itu wajib dilakukan ya dipakai namanya kemarin di Puncak Mangu kurulur Puncak Mangu kan seperti itu ya banyak sekali fenomena dan kejadian yang bisa kita rasakan ada yang tidak terlihat secara kasat masalah juga dan ternyata memang efeknya luar biasa ya kita merasakan vibrasi-vibrasi energinya setelah mengenakan car whistle jadi kan kita memang menjelaskan tapi enggak panjang ini maksudnya bagaimana juga karena bahasanya juga cantik terhadap semua jadi kita enggak itu masuk dari simbol atau lambang seperti itu apa dan apakah seperti itu sering terjadi atau dilakukan di itu wajib dilakukan dan pakai pada saat pepercara atau pelantikan pendapat dan penat pelantikan panitia pun panitia dalam bahasa beli perwartase misalnya pembangunan suatu keringgit ada ada penitiannya yang mengatur ada pembina ada ketua sekretaris pengarah dan seksi-sisi kalau yang berlaku di ada pemintanan jadi pemintanan berwarna pakai itu ambilkan tapi berdua aja alang-alangnya ini seperti ini bisa cek bisa di kamera tiga itu apa ya daun apa ini alang-alang alang-alang kalau ini apa ya ya sama ilalang alang-alang bukan serai bukan serai tapi warnanya agak keumuan yaitu kayak ular matahari yang usungnya agak umu tapi aslinya hijau terus ada bunga ada merahnya mesinnya ya dan putihnya ini bentuknya segitiga merah simbol merah dahma satu ini hijau bunga merah bunga putih simbol simbol dari pralambang trimurti merah sisnu hijau siwa putih ini karena khusus untuk di Pucak Mangu itu kemarin kita dapat gelang yang warna kuning hijau kuning seperti ini kuning putih hijau ini kalau ini tridatu tiga seperti yang merah putih hitam ini ya tridatu hijau putih kuning tridatu tridatu dan di masing-masing tinggi masing-masing fungsinya dia apa tridatunya sesuai dengan fungsinya oh begitu ya kalau ini fungsi perlambang apa ini Gus kalau kuning putih hijau kuning 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 itu bukan gunung dekat dengan danau kesumpuran dan kemakmuran ada hubungannya dengan batukaru yang tumuh yang tumuh yang tumuh tetap tiga juga dan ini ciri khas dari pura luhur putak manung ya ada lagi yang ini juga putih hitam kuning putih merah polin sesuai dengan sesuai fungsinya pada saat apa dia sebagai pemelihara sebagai kemakmuran sebagai perlindung bukan penghancur perlindung mengembalikan ke mereset ya jadi kadang-kadang melukur ya perusahaan melebur artinya merusak artinya itu peremajan kembali ke 0 mereset untuk memulai dari awal lagi Jadi kan mengagir jadi kita mengagir supaya lebih baik lagi Jadi ini karywister Secara apa namanya Secara sederhananya Supaya kita tuh fokus kepada Tukan yang merahas Yang sejatinya adalah Satu pom Untuk mempunyai tukan diri kita Baik jiwa terhadap Kepada yang berjaya Terus begini Ini kan Mungkin peristiwa yang setidak Setiap hari terjadi Ini bagaimana ini kalau Menurut penjelasan Saya pun Tidak perlu mengerti Kalau yang Termasuk peristiwa langkah Kalau di dunia wian Di dunia wian Ya Allah Itu kan dipakai hal-hal yang Belantikan atau Kewintan Kalau hal itu Terjadi pada saat kita tangkil Itu sangat-sangat Merupakan suatu kejajat Karena tidak semua orang Tidak semua orang bisa Dapat itu untuk diberikan Ya ini kami ini kan sebenarnya kan Pemedek 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 Kita kan disana tangkil Bukan kita bukan Juru doa Bukan Mimpin apa Kita rombongan aja Kita bikin dan Tau-tau diberikan Dituntuk seperti itu Tergantung Artinya Ada Saat itu ada firasat Entah bagaimana Kemauannya Makhluk Yang dia Laksanakan dengan Rasa Ini sekali Dari hati bukan Dari logika bukan Tiba-tiba Ini dia Biaunya ngasih Orang ini Dan tidak semua orang bisa Jadi orang-orang tertentu Jadi spesial man Apa ada Ciri atau syarat khusus Mungkin Untuk orang-orang Misalnya layak Secara Kita tidak tahu Tidak tahu Ya karena Persyaratan Skala Mis itu Beda dengan Beda dengan Kehendak kita manusia Tapi itu Ada semacam Wisik dari Kadriwata Susunan atau Bekara siapa Siapa yang ada di sana Oh berarti itu Pertunjuk itu Bukan karena Kehendak dari Jerumangku Tapi Jerumangku hanya Menerima Hanya menjalankan Hanya menjalankan Ini dikasihkan Pada orang Kalau di Bali Ada istilahnya Sukle 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 itu Belum terpakai Belum Belum terpakai Bersih Suci Beda Bersih dengan air Beda dengan Suci Walaupun kelihatannya Agak Hitam Hitam Suci Walaupun putih Sekali Bersih Beda Belum Tuju Yang bersih Terpakai Yang Suci Lebih Ke Spirit Matur Suksma Semoga Bermanfaat Dan Berguna Untuk Banyak Orang Tujuan Kita Tidak Hanya Untuk Kita Sini Tapi Nusantara Sini Kita Upayakan Semua Ini Tidak Semata Malah Bukan Karena Kementerian Pribadi Tapi Untuk Kepentingan Bersama Agar Supaya Kehidupan Kita Terutama Di Nusantara Dan Untuk Kita Masing-masing Lebih baik Dari Ya Terima kasih Gus Ini Pendulasan Singkat Padat Tapi Ini Sangat Bermanfaat Berguna Untuk Kita Yang Ya Demikian Ya Mudah-mudahan Ada Perkenalnya Iya Kita Terima Kasih Gus Kita Jelaskan Om Swasti Astu Namo Budaya Salam 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 Alhamdulillah